Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan membahas tentang kalor pada perubahan wujud Tujuan pembelajaran kali ini Yaitu siswa dapat menghitung kalor yang diperlukan atau dilepaskan Dalam perubahan wujud yang satu ke wujud yang lainnya Sebagai prasyarat untuk mempelajari materi ini Siswa sekalian harus sudah memahami tentang materi kalor Kapasitas kalor yang sebelumnya sudah dipelajari Dimana untuk menghitung kalor yang digunakan untuk mengubah suhu suatu benda Itu menggunakan rumus Ki sama dengan M kali C kali delta T Dimana Ki disini adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan Sedangkan M adalah masa dari suatu benda C adalah kalor jenis dari benda tersebut Dan delta T adalah perubahan suhu yang diinginkan Pada kesempatan kali ini Yang dibahas adalah bukan pada perubahan suhunya Tetapi kalor yang diperlukan pada saat terjadi perubahan wujud suatu set Kita saat ini tidak membahas di perubahan wujud setnya Tetapi kita akan lebih tekankan lagi di cara menghitung kalor yang diperlukan atau dilepaskan ketika suatu zat tersebut mengalami perubahan wujud Dalam perubahan wujudnya Zat tersebut tidak mengalami perubahan suhu Tetapi Tetap diperlukan kalor Kalor disitu disebut kalor laten Berarti kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari satu wujud ke wujud yang lainnya Dimana simbol dari kalor laten ini adalah L besar Untuk kalor pada perubahan wujud Dirumuskan dengan T sama dengan N kali L Ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung kalor pada perubahan wujud Dimana Ki adalah kalor Kalor yang diperlukan atau dilepaskan Ini satuannya adalah Joule dalam satuan SI Sedangkan M disini adalah masa 100 zat atau masa tenda Ini adalah dalam SI satuannya kilogram Sedangkan L adalah kalor laten Ini bisa berupa kalor laten dide Bisa berupa kalor laten uap Satuannya adalah Joule dalam SI Mungkin untuk lebih jelasnya dalam memahami kalor pada perubahan wujud Akan saya berikan contoh soal berikut Untuk lebih jelasnya ketika kita mau menghitung kalor pada perubahan wujud Maka perhatikan contoh soal berikut Berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 gram es min 5 derajat celcius Menjadi 1 gram air 25 derajat celcius Diketahui kalor jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat celcius Sedangkan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat celcius Dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram Setelah kita tahu soalnya Maka kita perlu menganalisis Dari soal tersebut apa saja yang bisa diketahui Kemudian yang diinginkan itu yang ditanyakan apa Sehingga kita nanti bisa menentukan Kira-kira persamaan mana yang pas untuk menyelesaikan persoalan tersebut Dari soal ini diketahui 1 gram es Berarti ini adalah masa es Masa es 1 gram Kemudian suhunya min 5 derajat celcius Berarti ini adalah suhu es Min TS min 5 derajat celcius Kemudian 1 gram air Berarti ini yang diketahui adalah masa air Masa airnya juga sama 1 gram kita tuliskan di sini Kemudian 25 derajat celcius Ini adalah suhu dari air yang diinginkan Berarti P air adalah 25 derajat celcius Sedangkan Yang diketahui yang lain adalah Kalor jenis es Kalor jenis itu simbolnya C kecil C S sama dengan 0,5 kalori per gram derajat celcius Sedangkan kalor jenis air C air sama dengan 1 kal per gram derajat celcius Dan kalor lebur Ini adalah kalor laten Dimana simbolnya adalah L besar L lebur ya L sama dengan 80 kal per gram derajat celcius Kemudian yang ditanyakan apa Berapa kalor yang diperlukan Berarti yang ditanya adalah Simbol kalor adalah Ki Maka yang ditanya adalah Ki Sebelum kita langsung lanjut mengerjakan Kita sudah tahu Bahwa rumus Ki itu ada yang Ki sama dengan M kali C kali delta T Ada juga Ki sama dengan M kali L Untuk Ki yang rumusnya M kali C kali delta T Itu terjadi pada Yang ada perubahan suhu Dari soal tadi Kita tuliskan Kita gambarkan diagramnya Berupa begini Ini karena ada perubahan suhu Kita buat garis miring Sedangkan yang suhunya tidak berubah Kita buat garis datar Sedangkan ada perubahan suhu lagi adalah miring Awalnya es kondisinya Min 5 derajat celcius Kemudian berubah suhunya menjadi 0 derajat celcius Kenapa 0? Karena disini adalah titik saat mau melebur Dia suhunya 0 derajat celcius Tapi masih es Kemudian ketika berubah jadi air Suhunya tetap sama-sama 0 derajat celcius Tetapi wujudnya sudah berbeda Ini es yang satunya air Maka diperlukan yang namanya kalor laten lebur Kemudian pada suhu 0 derajat celcius Ini air Airnya yang dimintakan terakhir pada suhu 25 derajat celcius Maka ini juga ada perubahan suhu Dari diagram ini Misalkan saya beri titik A B, C, dan D Titik A ke B Ada perubahan suhu Kita beri nama misalkan delta T1 Delta T1 disini adalah Suhu akhir Yaitu S 0 derajat celcius Dikurangi suhu awal Min 5 derajat celcius Sehingga didapat delta T1nya adalah 0 min 5 Sama-sama 5 derajat celcius Kemudian Pada BC ini tidak terjadi perubahan suhu Maka ini tidak ada delta T Tapi disini ada kalor laten Yaitu L L nya 80 kal per gram derajat celcius Sedangkan di titik CD Ini ada perubahan suhu lagi Yaitu kita namakan delta T2 Berarti 25 derajat celcius Dikurangi 0 Ini adalah delta T2 Sama dengan 25 derajat celcius Kemudian Karena setiap proses Dari A ke B B ke C C ke D Ini ada beberapa peristiwa Kalau misalnya Kalau misalnya A ke B Itu peristiwanya adalah perubahan suhu Maka disini juga diperlukan yang namanya Ki Atau kalor Dibutuhkan kalor Kalornya kita beri nama Ki 1 misalnya Kemudian Untuk B ke C Karena disini juga ada peristiwa perubahan wujud Maka juga membutuhkan kalor Yang kita beri nama Misalkan ini Ki 2 Sedangkan C ke D Ini juga ada perubahan suhu Maka juga membutuhkan kalor Yang kita berikan nama Ki 3 Dari diagram ini Maka kita bisa Mencari jumlah Ki Total Yang dibutuhkan Untuk mengubah S dari Men 5 derajat celcius Menjadi air 25 derajat celcius Dimana Ki nya adalah jumlah Dari kalor-kalor ini Yaitu Ki 1 Tambah Ki 2 Tambah Ki 3 Kita mencari Ki 1 Untuk Ki 1 Rumusnya adalah M kali C Kali delta T Kenapa pakainya rumus yang ini? Karena Pada Ki 1 Itu adanya Perubahan suhu Sehingga rumus yang dipakai Adalah M kali C Kali delta T Dimana itu Wujudnya masih S C nya juga S Sedangkan ini Perubahan suhu S nya Masa S nya berapa? 1 CS nya 0,5 Sedangkan delta T Satunya ada 5 Sehingga Kalau dikalikan Hasilnya 2,5 kalori Kemudian Untuk Ki 2 Ini adalah Rumusnya memakai M kali L Kenapa memakai ini? Karena pada Proses Ki 2 Itu tidak terdapat Perubahan suhu Tetapi Adanya perubahan Wujud Dari S Menjadi Air Berarti pakainya adalah Salor Lebur Masanya adalah 1 L nya 80 Sehingga hasilnya 80 kalori Sedangkan Ki 3 Ini ada perubahan suhu lagi Maka rumus yang dipakai adalah M C kali delta T M nya punya air C nya punya air Sedangkan delta T nya Itu adalah Suhu air Akhir Dikurangi suhu air Mula-mula 1 Kali 1 C air nya 1 Kemudian delta T nya 25 Sehingga dihasilkan 25 Kalori Untuk Kalori yang dibutuhkan Ini berarti Keseluruhan harus Dijumlahkan Ki sama dengan Ki 1 Tambah Ki 2 Tambah Ki 3 Sehingga dihasilkan 107,5 Kalori Kenapa disini Kalor nya ini Dalam satuan Kal Tidak dalam satuan Joule Seperti yang Sudah diterangkan Sebelumnya Kalau dalam SI Untuk kalor Satuannya Adalah Joule Karena kita Memudahkan Perhitungan Disini Soal yang Sudah diketahui Itu semuanya Sudah dalam Gram Untuk masanya Semua gram Kemudian Untuk Suhunya Semuanya Dalam derajat Celcius Sehingga kita Tidak usah Mengubah Menjadi Joule Karena Lebih mudah Terima kasih Selamat menikmati